Dari hasil penggeledahan, tim penyidik membawa 3 buah koper dan 1 buah ransel saat meninggalkan DPR pada selasa sore. Para penyidik baru keluar segera pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Tidak ada keterangan apapun dari tim penyidik KPK terkait penggeledahan ini. Dalam penggeledahan di gedung Sekretarian Jenderal atau Sekjen DPR RI, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pemeriksa seluruh ruangan termasuk milik Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPR RI Indra Iskandar pada selasa 30 April. Kegiatan penggeledahan ini dijaga ketat oleh sejumlah personal kepolisian bersenjata lengkap. Selain personal kepolisian, belasan anggota pengamanan dalam atau PAMDAL DPR juga ikut berjaga di depan pintu. Awak media juga dilarang untuk masuk dalam gedung selama proses penggeledahan. Sebelumnya, Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan Kepala Bagian Pengelolaan Rumjam DPR, Hippie Hidupati, telah menjalani pemeriksaan oleh KPK pada kabis 14 Maret lalu. Terkait dengan pemeriksaan oleh KPK, Indra Iskandar sahabat sekali belum memberikan pernyataan. Ia pun tercatat kerap menghindari awak media yang ingin menanyakan kasus ini. Adapun terkait dugaan korupsi tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Modus korupsinya yaitu pengelumbungan harga atau markup. Proyek yang dikorupsi meliputi peralatan-peralatan rumah, jabatan, seperti peralatan ruang tamu, tempat makan, pengadaan kursi, lemari, dan sejenisnya. Muncul informasi bahwa sudah ada 7 orang yang jadi tersangka, termasuk Sekjen DPR RI Indra Iskandar. Aduh, rokok. Satu aja, Pak. Satu aja, Pak. Ini di beledahnya, merapa ruangan, Pak. Satu lagi, Pak. Satu lagi, Pak. Satu lagi, Pak. Satu lagi. Satu lagi. Boleh maju, ya. Maju, yuk. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.